Pertumbuhan usia lanjut Sehingga perawatan lansia di rumah ini menjadi komponen penting yang harus kita ketahui dan kita pahami bersama-sama Outline diskusi yang akan saya sharing kali ini yaitu yang pertama keluhan umum tentang lansia Lalu bagaimana penanganan keluhan umum itu yang dapat kita lakukan secara sederhana Lalu perawatan luka sederhana untuk lansia yang menderita luka dekubitus Lalu menjaga kebersihan diri pada lansia Pemeriksaan kesehatan rutin pada lansia, perawatan lansia selama pandemi COVID-19 Dan tips merawat lansia di rumah Seringkali kita mendengarkan lansia yang ada di rumah Misalkan seperti orang tua kita, nenek kita, ataupun tetangga Bahkan kalau yang di pelayanan pasien, pasien kita itu mengeluhkan keluhan-keluhan kesehatan Yang seringkali membuat dia merasa terganggu Dan terkadang kita menganggapnya lansia itu menjadi lebih bawel gitu Dari kondisi normalnya Ada pun kondisi keluhan umum yang seringkali dirasakan itu yang pertama Gangguan fungsi kognitif Gangguan penglihatan dan pendengaran Keram otot, taku otot dan persenian Gangguan BAB dan BAK Nyoropati seperti kesumetan atau mati rasa Serta gatal-gatal yang bisa berbentuk dalam kulit kering dan kulit kasar Kalau yang keluhan yang gangguan fungsi kognitif dan gangguan penglihatan dan pendengaran ini Seringkali memang tidak dirasakan secara langsung oleh lansia itu sendiri Tapi keluhan yang lainnya seperti keram otot, nyoropati, gangguan BAB dan BAK Sampai dengan gatal-gatal Ini adalah keluhan yang seringkali dirasakan Dan seringkali diungkapkan oleh para lansia kita Lalu bagaimana cara kita melakukan perawatan yang sederhana Yang bisa kita lakukan di rumah untuk mengatasi Ataupun membantu keluhan-keluhan yang dirasakan oleh lansia yang kita rawat di rumah Yang pertama, ketika kita menemukan lansia dengan keluhan keram otot Atau kaku otot dan kaku persendian Bahkan adanya rasa nyoropati seperti kesemutan ataupun mati rasa Terutama pada wilayah-wilayah ekstremitas Seperti wilayah ekstremitas bawah bagian kaki Tepatnya lagi pada wilayah telapak kaki terutama Itu lansia seringkali merasakan itu Lalu bagaimana penanganan yang bisa kita lakukan sebagai anggota keluarga Ataupun orang yang memberikan pendampingan perawatan bagi lansia di rumah Yang pertama, kita harus tetap mengajak lansia agar tetap aktif Jadi jangan biarkan lansia yang kita rawat Ataupun lansia yang ada di rumah kita itu vakum dari aktivitas sehari-harinya Misalkan lansia yang ada di rumah kita kita tetap ajak Atau kita tetap anjurkan untuk melakukan aktivitas hobinya Ataupun seperti aktivitas beres-beres rumah yang sifatnya ringan Ataupun aktivitas olahraga yang tadi sudah disampaikan Yang bersifatnya perjalanan otot Namun kita sebagai orang yang mengawasinya Ataupun sebagai anggota keluarga yang berperan Sebagai caregiver-nya bagi lansia itu Kita harus mengawasi dan membatasi agar tidak terjadi kelelahan Seandainya di rumah kita ada lansia orang tua kita yang sudah memasuki usia lanjut Dia pengen nyampu-nyampu atau ngepel-ngepel Kita jangan melarangnya Tapi kalau bisa kita menemani-nya sambil membantunya secara bersama-sama Agar apa? Agar kita bisa memberikan pengawasan Aktifitas yang dia lakukan itu tidak dilakukan secara berlebihan Karena apa dampaknya? Karena kalau lansia ini melakukan aktivitas secara berlebihan Nanti yang ada dia akan menimbulkan rasa kelelahan berlebih Sehingga keluhan-keluhan yang saya sebutkan tadi itu bisa muncul Dan menjadi keluhan kesehatan yang bisa berkembang Dan bahkan berkembang lagi menjadi sebuah penyakit Yang berikutnya kita harus menggunakan peralatan yang aman dan jaman Pada lansia saat lansia itu melakukan beraktifitas Penggunaan peralatan yang aman dan jaman ini menggunakan kunci penting Misalkan saja kita menganjurkan atau memberikan pakaian yang tidak ketat saat beraktifitas Contoh, kita harus memperhatikan pakaian dari jenis bahan yang kita berikan Untuk lansia saat melakukan aktivitas Kalau untuk melakukan aktivitas di rumah Baiknya kita memberikan bahan atau pakaian yang mengandung bahan katun 100% Jangan menggunakan bahan katun yang dicampur dengan polister Karena penggunaan bahan katun yang mengandung polister tinggi Itu baju atau pakaian yang dipakai itu akan cenderung terasa panas Dan tidak menyerap keringat Jadi saat lansia itu melakukan aktivitas Baik itu sifatnya ringan ataupun sifatnya sedang Dan menghasilkan satu keringat di tubuhnya Usahakan kita memberikan dia penggunaan pakaian yang mengandung pakaiannya itu Berbahan katun 100% Karena dengan bahan katun itu Keringat pada lansia itu bisa terserap dengan baik Oleh bahan yang dia pakai Hindari bahan-bahan yang bersifat panas Seperti tadi polister terus denim itu dihindari Serta bahan-bahan yang atau pakaian yang bersifat ketat bagi tubuh lansia Itu harus kita hindari Ketika melakukan aktivitas berjalan Kita juga harus memperhatikan Bahwa lansia ini harus menggunakan sandal yang terbuat dari bahan karet anti-slip dan lembut Tidak keras Jadi kalau kita memberikan sepatu ataupun sendal bagi lansia Baiknya kita memberikannya Bukan seperti model-model yang dipakai oleh seperti kita pada umumnya Atau anak-anak zaman sekarang Yang mungkin tinggi Ataupun yang mungkin bahannya keras Kayak tayu gitu Nah itu dihindari untuk lansia Bahkan kalau bisa jangan diberikan seperti itu Tapi gunakan alas kaki yang sifatnya lembut Yang mengandung bahan dari karet Sehingga saat lansia beraktivitas Ini akan membantu pengurangan daya tekan Pada wilayah-wilayah persendian Terutama persendian ekstremitas di tungkai Dan di bagian wilayah lutut Sehingga kita membantu lansia itu mencegah Munculnya terjadi keram otot Ataupun kaku-kaku persendian Terutama pada wilayah kaki Nah saat beraktivitas Agar menghindari kondisi keluhan keram otot Ataupun persendian ini Kita juga bisa menyediakan alat bantu Bagi lansia itu beraktivitas Misalkan saja kita berikan tongkat Korset ataupun wall guard Kadang kalau dikasih tongkat Suka tersinggung lansianya Suka merasa tua Kita memberikan tongkat itu Untuk membantu lansia itu nyaman Berjalan Sehingga ada pengalihan beban Dari beban tubuh yang dia miliki Jadi penggunaan alat bantu ini sangat penting Seandainya tongkat tidak mau digunakan Kita bantu dengan penggunakan korset Sehingga saat melakukan aktivitas Lansia ini merasa lebih nyaman dan aman Bertujuan untuk mencegah terjadinya Keluhan-keluhan seperti keram otot Ketakuan otot Bahkan kesemutan pada wilayah-wilayah ekstremitasnya Tidak lupa juga kita sebagai anggota keluarga Ataupun caregiver Kita berikan vitamin Untuk memperbantu kualitas otot dan persendian Oleh lansia itu sendiri Dalam pemberian vitamin ini Kita bisa menggunakan vitamin-vitamin Yang dapat dijual bebas Apabila lansianya sudah memiliki kondisi khusus Ataupun kondisi penyakit khusus Pemberian vitamin ini kita harus konsultasikan Ke petugas kesehatan yang kita kenal Atau petugas kesehatan di fasilitas layanan kesehatan Terdekat yang ada di rumah Terima kasih